PEMBICARA 1 Tepatnya berada di samping gedung wali kota, kota administrasi Jakarta Utara Gedung PPSB Akitirem diresmikan pada 27 Agustus 1987 PPSB Akitirem sebelumnya bernama PPSB Jakarta Utara Perubahan nama ini ditetapkan pada 27 Juni 2022 Penamaan Akitirem diambil dari legenda jagoan Betawi Yang kemungkinan tinggal di Tepi Kali Tirem, Kampung Warakas, Tanjung Priuk Gedung PPSB Akitirem dirancang untuk tempat acara pertunjukan dan pelatihan seni budaya Panggung utama dilengkapi dengan pencahayaan yang memadai serta sound system yang cukup baik Ada pun kapasitas gedung sekitar 100 orang Panggung utama ini dapat digunakan untuk kegiatan pelatihan seni budaya bagi pelajar, mahasiswa, pelaku seni maupun masyarakat umum Gedung PPSB Akitirem juga dilengkapi panggung 1 yang dapat digunakan sebagai tempat pelatihan maupun pertunjukan Suasananya cukup asri dan nyaman Tak jauh dari panggung 1 terdapat panggung 2 yang juga dapat digunakan sebagai tempat pertunjukan maupun latihan Di PPSB Akitirem juga terdapat beberapa koleksi karya seni seperti batik, topeng dan sejumlah kerajinan tangan Bagi yang menyokai alat musik tradisional terdapat ruang pelatihan musik Beberapa alat musik tradisional yang dapat dimainkan diantaranya seperangkat alat gamelan PPSB Akitirem dikelola suku dinas kebudayaan kota administrasi Jakarta Utara Mereka